Halo guys kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan EA Play yang sudah termasuk di Xbox Game Pass for PC atau Xbox Game Pass Ultimate nah ini caranya untuk di PC ya atau di laptop atau Windows 10 atau Windows 11 mungkin ya juga sama aja pokoknya PC versi PC atau laptop Windows Xbox gitulah Windows 10 ke atas gitulah kalau untuk konsol Xbox mungkin kalian langsung bisa akses ya game-game yang ada di EA Play kalau kalian berlangganan Xbox Game Pass Ultimate gitu nah satu 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 lagi itu kalian harus 13 tahun ke atas ya 13 tahun atau lebih gitulah untuk bisa untuk akun EA kalian itu bisa nakses layanan EA Play ini kalau enggak ya nggak bisa gitu ya Jadi ya memang itu syarat dari EA sendiri siar kalian harus 13 tahun lebih gitulah 13 tahun atau lebih gitulah dan oh iya untuk di beberapa negara itu beda sih kadang limit-limitnya itu bukan 13 nanti mungkin link-link untuk melihat limit setiap negara bakal saya taruh juga di deskripsi tapi untuk Indonesia ini ini 13 tahun gitu untuk yang semua yang nggak ada di daftar itu tapi ada beberapa yang beda ada yang 14 tahun ada yang 15 tahun ada yang 16 tahun atau lain-lain gitulah Oke jadi caranya kalian langsung aja ke aplikasi Xbox kalian ya Oh ya yang Oh ya untuk ini kan kalian harus link akun EA kalian ke akun Xbox kalian yang sudah ada Xbox Game Pass for PC atau Ultimate nya agar kalian bisa bisa menikmati layanan EA Play yang sudah termasuk di Xbox Game Pass for PC atau Xbox Game Pass Ultimate ini ya Oh ya Xbox Game Pass for PC itu pinim nama berubah namanya jadi PC Game Pass itu ya Oke untuk ini tanggal lahir di Oh ya aku tanggal tanggal lahirnya di akun EA kalian dan di akun Xbox kalian itu harus sama tapi kalau nggak salah nggak harus sama persis banget gitu sih maksudnya gini kalau akun kalau tanggal lahir di akun Xbox kalian itu di bawah 13 tahun gitu ya Nah berarti kalian cuma bisa neling akun Xbox kalian ke akun EA yang tanggal yang punya tanggal lahir di bawah 13 tahun juga gitu ya dan kalau akun Xbox kalian itu tanggal lahirnya itu di atas 13 tahun Kak kalian hanya bisa menghubungkan akun Xbox kalian itu ke akun EA yang yang tanggal lahirnya itu 13 tahun ke atas jadi emang harus match gitu harus sama gitu nggak bisa beda Oke jadi kalian buka dulu aplikasi Xbox dan mungkin 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 juga harus sign in ke akun-akun Xbox kalian yang punya Xbox Game Pass ya nggak bisa login pakai akun lain gitu ya walaupun kalian set di Microsoft Store itu akun yang ada Xbox Game Pass tapi di aplikasi Xbox kalian nggak set kalian nggak login ke akun yang ada Xbox Game Pass mungkin nggak bakal bisa gitu ya nggak tahu sih tapi kalau memang bisa tapi saya sarankan ini ya agar tidak terjadi apa-apa gitu lah ya kredit agar bisa lancar gitu Nah kalian itu masuk ke aplikasi Xbox dengan akun yang sudah punya Xbox Game Pass Oke kalau sudah kalian tinggal Scroll ke bawah sampai kalian menemukan EA Play with Xbox Game Pass nah kalian pilih si games nah nanti kalau kalian belum install aplikasinya EA desktop itu kalian ada tulisannya nih install EA desktop terus kalian tinggal install-install aja nah kalau sudah install tulisannya itu explore EA desktop beta langsung klik ya so kalian klik aja nah ini kan akan terbuka aplikasi EA nah karena saya mungkin sudah link akun ya jadinya langsung terbuka gini mungkin juga emang karena saya udah link akun itu ya karena udah link akun jadi langsung kebuka tuh mungkin kalau kalian belum link akun kalian harus mesti login dulu ke akun EA kalian ke akun EA kalian yang mau kalian isiin EA Play dari Xbox Game Pass ini ya Oh iya syaratnya akun EA kalian harus tidak boleh pernah link ke akun Xbox yang yang lain-lain gitu ya jadi jadi kalian kalau sudah pernah yang nggak bisa kan buat aja akun EA baru lalu linkkan ke akun Xbox kalian yang api yang punya Xbox game pas ini gitu ya Hai kalau misalnya kalian memang udah link akun 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 EA utama kalian ke akun Xbox utama kalian juga yang belum yang waktu itu mungkin belum punya Xbox game pas ya dan kalian Xbox game pasnya pakai akun yang lain gitu ya kalian buat aja akun EA baru lalu linkkan ke akun Xbox yang ada Xbox game pasnya ini gitu nah ini ya jadi saya udah pakai ini tadi udah link lah kemarin ini mungkin bahwa ini kan ada logo Play nah tapi ini tampilannya kalau kalian belum 13 tahun ke atas itu kayak gini bakal ya ada sih tulisan play di profile kalian tapi gamenya itu enggak ada gitu dan bahkan kita mau install satu game aja contoh-contoh ini ya contoh-contoh ini deh Ayo kita coba see in EA desktop ya nggak bisa kita install coba nah bakal kayak gini something went wrong apa nah jadi emang kalau kalian belum 13 tahun ke atas itu memang enggak bisa gitu ya jadi memang harus gitu saya kemarin juga udah coba sih memang enggak bisa gitu ya karena di website Xbox itu memang bilang enggak bisa nah ini mungkin bakal mungkin bakal saya contohin kalau saya bakal log out ya nah ini kan nah nanti tampilannya bakal ada sign in with your EA account gini mirip-mirip beginilah nah kalian bisa pakai phone or email atau dan password atau kalau mau pakai ID kalian bisa pilih sign in with EA ID ya Nah kalian masukin ini ID dan password kalian itu kan bisa pakai keep me sign in atau sign in as invisible ini bebas atau kalau akun EA kalian udah sudah link ke akun Xbox kalian bisa tuh maksudnya sudah link ke akun kayak Facebook Apple ini 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 kan bisa langsung pakai pakai ini aja gitu ya atau kalau kalian mau bikin akun EA baru langsung pakai akun ini kayaknya juga bisa deh jadi langsung gitu ya tapi kalau kalian mau bikin akun EA baru lah yang biasa kalian bisa pilih tuh geser ke bawah layarnya lalu kalian pilih new to EA create an EA account nah kalian pencet nah country origin ini pilih Indonesia aja nggak papa lalu untuk date of birth kalian masukkan tanggal lahir kalian ya pasti ya lalu di layar berikutnya bakal masukin email masukin ID masukin password tuh cuma mungkin tampilannya bakal beda kalau untuk yang belum 13 tahun ke atas ya tapi kalau nggak usah dilanjutin lah create akun maksudnya buat akunnya itu kalau belum 13 tahun ke atas karena nggak bisa gitu nggak bisa pakai EA Play ini kecuali memang kalian mau buat akun EA jadi bukan buat ini gitu ya ya jadi kalian masukin date of birthnya ya Nah ini tampilannya kalau kalian belum belum 13 tahun ke atas bakal tulisan gini tutup edge restriksion new willnya tahu gitu lah nah ini mah ini parent or guardian email address lalu EA ID yang mau kalian gunakan lalu password lalu ini centananya juga bakal beda nah kalau mau pakai EA ID contohnya saya masukin ya ini contohnya passwordnya passwordnya kalian masukin nah saya akan memilih keep me sign in biar biar nggak perlu login login lagi nanti nah ini kita udah kebuka ya udah kebuka gitu nah ini bakal ada tulisan play di profile kalian kalau belum 13 tahun ke atas tetap ada tulisan play tapi kalian nggak bisa pake EA playnya gamenya nggak bisa kalian download ya emang ya seperti itu ya ada sih tulisan play di sini tapi nggak bisa di download gamenya kalian harus pake redeem code ini redeem code nya itu kayak beli di store-store gitu mungkin kayak di online store atau di store langsung itu ada kayaknya code-code nya tapi saya nggak tahu sih karena saya juga nggak pernah beli kode gamenya EA gitu ya nggak pernah juga beli kode game EA itu nggak pernah jadi ya nggak tahu saya tapi ini intinya tutorialnya untuk cara menggunakan EA Play yang sudah termasuk di Xbox Game Pass untuk PC atau Ultimate nah lalu gamenya mungkin mereka bisa kalian install dari aplikasi Xbox atau dari EA Play ini langsung dari aplikasi EA desktopnya ini bisa kalian langsung install gitu ya dan durasi EA Play kalian itu menikuti durasi langganan Xbox Game Pass kalian gitu mungkin ya jadi kalau kalian 1 bulan ke depan ya kalau 1 bulan kalian nggak perpanjang ya EA Play kalian juga akan hilang gitu ya dan mungkin kalau mau kalau mau kalau mau langganan lagi mungkin bakal ada lagi oh ya di sini 1 akun Xbox hanya bisa di link ke 1 akun EA dan 1 akun EA juga hanya bisa di link ke 1 akun Xbox nah jadi kalau kalian mau ganti akun Xbox yang eh maksudnya akun EA yang tersambung ke akun Xbox itu kalian harus unlink dulu ya tapi untuk ganti untuk mengganti akun Xbox yang terhubung dengan akun EA kalian misalnya kalian punya akun utama nah itu kalian link ke link ke akun Xbox yang lain dan kalian mau ganti nah itu kayaknya nggak bisa ya nggak bisa gitu tapi untuk mengganti akun Xbox akun EA yang terhubung dengan akun Xbox itu bisa jadi memang kalian misalnya akun EA nya mau ganti nih kalian mau mau unlink akun akun Xbox kalian dari akun EA yang yang sekarang gitu terus mau kalian pasangin akun atau link akun Xbox kalian ke akun EA lain itu bisa nah tapi kalau mau ganti akun EA yang terhubung kalau mau ganti akun Xbox yang terhubung dengan akun EA itu ya nggak bisa kalau nggak bisa lah kayak gitu sih tapi kalau mungkin kontak EA support dan bisa ya nggak tahu saya juga kurang tahu tapi tahu saya itu nggak bisa gitu nah seperti itu ya jadi ini cara menakses game EA Play yang masih cara menakses EA Play yang udah include di Xbox Game Pass itu ya oke terimakasih yang udah menonton jangan lupa di subscribe agar agar tidak ketinggalan video lainnya dan dan terimakasih yang udah menonton bye bye terimakasih yang udah